Intro Jumpa lagi dengan saya Ridwan di Only Ridwan Youtube Channel Assalamualaikum Kali ini kita akan membahas video tutorial bagaimana cara membuat efek tulisan Oke Boss Seperti yang tampak pada monitor anda saat ini Saat pertama kali menonton acara Oke Boss di Trans 7 Maka muncullah ide untuk membuat tutorial ini Kalau kita perhatikan pada tulisan Boss Ini ada background di dalam tulisan Boss ini Juga ada shadow di bagian dalam Jadi saya penasaran bagaimana cara membuat efek seperti ini Untuk penjelasan secara teorinya sudah saya sampaikan di tutorialidwan.com Dan ini penjelasan secara teorinya teman-teman Sudah saya jelaskan disini bagaimana cara membuat tulisan Boss Dengan ada background dan ada shadow di bagian dalamnya ini Untuk gambar silahkan teman-teman ambil disini linknya Gambar ini, gambar background ini teman-teman akan diarahkan ke sini Saya akan ambil gambar-gambarnya Terus untuk gambar background di dalam textnya Silahkan teman-teman ambil disini Nah disini Kalau saya buka Nah ini untuk background di dalam text Bossnya disini Silahkan teman-teman download Download Downloadnya disini Nah ini sudah saya jelaskan secara detail Bagaimana cara membuat efek seperti ini Efek tulisan seperti ini Nah akhirnya jadinya seperti ini teman-teman Setelah ditambahkan tulisan atau text lagi Seperti ini Hasilnya seperti ini Kalau untuk foto Saya siapkan foto ini Silahkan teman-teman download Sebagai bahan belajar Untuk membuat Foto bisa tembus seperti ini Nah untuk foto ini Untuk membuat efek foto bisa tembus seperti ini Akan saya jelaskan secara detail di video ini Silahkan teman-teman simak sampai tuntas Kalau misalkan teman-teman cari secara teorinya Nggak saya sertakan disini Jadi penjelasan untuk fotonya ini Atau efek fotonya ini Saya jelaskan di dalam video ini Sampai tuntas Hingga Membentuk seperti ini Efeknya dan bisa seperti ini Jadi seperti itu teman-teman Sebelum kita praktek Bagaimana cara membuat efek boss seperti ini Dan menambahkan fotonya Bagi teman-teman yang belum subscribe Jangan lupa klik tombol subscribe Jangan lupa aktifkan tanda loncengnya Agar teman-teman dapat mengetahui update video saya selanjutnya Dan jika video ini bermanfaat Jangan lupa klik tombol like atau suka Dan mohon dukungannya untuk tidak mengklik tombol skip Atau lewati pada iklan yang sedang berjalan Baik saya buka corel Ini hasil desain saya teman-teman Kalau saya pisah-pisahkan Ini sebegini untuk backgroundnya Saya tambahkan ini biar tambah biru disini Nah begini Ini tekstnya yang saya buat Ini fotonya yang saya buat disini Oke kita akan praktek Saya buat halaman baru saja Ini yang duduk di atas ini Saya tambahkan halaman baru disini Oke Langkah pertama Ambil background File import Ambil background di korea itu File import Ambil background ini Saya letakkan lah disini Begini Selanjutnya Buat kotak Buat kotak Di atas ini Kita akan rubah gambar ini Lebih ke warna biru Terus kotak ini Diberi Efek Interactive field Dua warna Begini Di bagian bawah sini Saya kasih warna Saya buat dulu begini Di bagian bawah sini Saya kasih warna Begini Biru Eh disini Teman-teman Biru Disini Dikasih warna Putih Nah begini Selanjutnya kotak ini Kita transparankan Biar Gambar background Yang di bawahnya Terlihat Pilih Objeknya Baru pilih ini Transparan Baru pilihnya ini Uniform Transparan Nah hasilnya seperti ini Teman-teman Ini yang kita inginkan Kalau misalkan Putihnya kurang terlihat Teman-teman bisa Kita klik disini Interactive field Yang diturunkan Begini Nah gitu Oke ya Langkah selanjutnya Buat Objek Membentuk Ini Tulisan Boss Disini Kalau teman-teman Mengalami kesulitan Atau tidak ingin membuat Tulisan Boss Seperti ini Teman-teman bisa ambil Tulisan itu Disini Di Tutoriduan.com Ini Silahkan teman-teman ambil Lalu di Threads Ini kan formatnya masih PNG Jadi teman-teman Threads Jadikan Factor Nanti jadinya Seperti Ini teman-teman Sudah saya Buat Disini Nah jadinya Seperti ini Oke Sudah saya buat Teman-teman B O Dan S Ini ya Sudah saya buat Lalu Text ini Dibesarkan Object Boss ini Dibesarkan Block Semua Seperti ini Besarkan Garisnya Ke 6 Poin Disini saya buat 6 Poin Saja Nah Seperti ini 6 Poin Setelah itu Di group Teman-teman Di group Ini kan masih Terpisah nih Terpisah ya Di group Block semua Perlu pilih group Gitu ya Jadi satu kesatuan Selanjutnya Ambil Gambar lagi PEL Import Ambil gambar Ini Background Untuk Di bagian Dalam Textnya Sebesar Textnya Begini Saya letakkan Di luar sini Terus saya masukkan Kedalam sini Dengan power clip Klik kanan Power clip Masukkan Kedalam sini Oke Kalau teman-teman Memasukkan gambar Tapi tidak otomatis Langsung ke dalam Tulisan ini Teman-teman bisa Setting power clip Teman-teman Disini Tool Option Pilihnya adalah power clip Disini Pilihnya yang ini Yang ini Yang atas Bukan yang dua ini Tapi yang atas Kalau misalkan Corel teman-teman Di bawah Corel Versi X7 Ngeditnya disini Di menu edit Tapi kalau X7 Disini Ngeditnya Oke ya Nah selanjutnya Buat sebuah kotak Lagi Buat sebuah kotak Besarnya Begini Lebih besar Daripada Tulisan Bosnya Diberi warna kuning Saja Beli warna kuning Letakkan Kotak ini Di bawah Tulisan Bos Berarti Saya seleksi Begini Bosnya Bisa pindah Ke atas Kanan Order To Front Nah begini Sudah Begini Kotak ini Akan kita Lubangin Dengan Menggunakan Tulisan Bos ini Selubangin Caranya Seleksi Dua objek Ini Dua objek Itu tulis Tulisan Bos ini Dengan kotak Ini Maksudnya Ini Dan ini Seleksi Dua-duanya Seleksi Seperti ini Baru akan tampil Kelompok Shaping Ini Teman-teman Baru pilihnya Adalah Trim Untuk Melubangin Trim Ini Kalau saya Geser Teman-teman Saya geser Ini Ini Berlubang Dia Berlubang Lubangnya Membentuk Tulisan Bos ini Oke ya Paham ya Nah selanjutnya Yang ini Kotak yang Telah Berlubang Ini Kita akan Beri efek Shadow Kita akan Beri efek Shadow Di sini Teman-teman Pertama Pilih kotaknya Dulu Pilih ini Drop Shadow Nah Di sini Di preset Pilihnya Adalah Yang ini Flat Bottom Left Ini Seperti ini Baru di sini Kita masukkan Misalkan 60 Lebih terang Terus di sini Pilihnya Yang hitam Ini aja Terus di sini Kita akan Sedikit Blur Kan Saya tambah Misalkan Di sini 5 Sedikit Sedikit Ngeblur Baru Digeser Teman-teman Ke sini Nah begini Ini sudah mulai Terlihat kan Shadow nya Di bagian Dalamnya Kalau misalkan Kurang Hitam Warnanya Di sini Ini bisa Ditambah Ini Efek Transparan nya Di sini Bisa ditambah Menjadi 70 Misalkan Nah ini Lebih hitam Oke ya Sudah Seperti ini Sudah Mempunyai Shadow Seperti ini Baru Kotak ini Yang sudah Mempunyai Shadow Kita masukkan Lagi Kedalam Sini Tulisan Boss ini Klik Kanan Baru Pilih Powerclip Masukkan Kedalam Sini Begini Kalau misalkan Masukkan Kurang pas Teman-teman Bisa edit Klik Kanan Pilih Edit Powerclip Kita paskan Posisinya Teman-teman Sekarang Kurang Kita geser Lagi Begini Kalau sudah Pas Kita finish Atau Dihapus dulu Di garisnya Teman-teman Ada garisnya Kan Klik kanan Pada tanda silang Di sini Atau Pilih di sini Pilihnya adalah Non Nah begini Sudah begini Baru Klik kanan Finish Editing This level Nah Ini sudah ada Sedonya Di bagian dalam Kalau misalkan Dirasa Masih kurang Hitam Sedonya Teman-teman Bisa edit lagi Klik kanan Edit Powerclip Di sini Di sini Sedonya Kita Tambahkan lagi Jadi Misalkan Transparannya Jadikan 80 Oke 80 ya Cukup ya Oke Baru klik kanan Pilih Finish Selanjutnya Garis ini Yang berwarna hitam ini Kita rubah menjadi Biru Muda Seperti ini Klik kanan Pada warna Klik kanan Berubah warnanya menjadi Biru Seperti ini Nah selanjutnya kita akan Tambahkan Kalau kita perhatikan di sini Ada hitam di bawah sini Teman-teman Kita tambahkan Sebuah kotak Di sini Begini Teman-teman Diberi warna hitam Setelah dibuat kotak Seperti ini Lalu kotak ini Diteransparankan Dengan menggunakan ini Transparant tool Lalu pilih di sini Pilih uniform Transparant Selanjutnya kotak ini Kita masukkan ke dalam Tulisan boss ini Caranya Klik kanan Pilih power clip Masukkan Kalau misalkan Tidak bisa masuk Ada keterangan Seperti ini Gitu ya Berarti Text ini Atau objek Tulisan boss ini Kita Ungroup Ini kan dalam satu kesatuan Kita ungroup Teman-teman Di ungroup saja Terus Yang ini Yang ini kita duplikat Menjadi Dua Kita duplikat Ctrl C Gitu ya Ctrl C Baru yang ini Kita masukkan dulu Kedalam Tulisan S Ini Baru kita paste Lagi Baru klik kanan lagi Power clip Masukkan ke tulisan O nya Baru kita paste Lagi Disini Baru ini Kita masukkan Klik kanan Power clip Kesini Jadi begitu teman-teman Solusinya Seperti itu Selanjutnya Text ini Kita Group kembali Teman-teman Di group Kembali Lalu Text ini Kita geser ke Bagian bawah Sini Nah begini Selanjutnya Kita akan Menempatkan Foto Disini Dengan efek Seperti Ini Fotonya Jadi teman-teman Siapkan Foto Tanpa Background Nah awalnya Begini teman-teman Teman-teman tinggal Atur saja Fotonya Petaknya Begini Oke Begini Saya zoom Disini Oke Nah selanjutnya Buat lingkaran Teman-teman Buat lingkaran Membentuk Lingkaran Di bagian Tengah ini Pada Objek O ini Pilih ini Untuk membuat lingkaran Elip Lalu tekan Control Biar lingkarannya Benar-benar bulat Control Buat lingkaran Begini Baru letakkan Disini Lingkarannya Nah begini Selanjutnya Gambar ini Kita masukkan Kedalam Lingkaran ini Teman-teman Kita masukkan Dalam lingkaran Karanya Pilih gambarnya Baru Klik kanan Pilih power clip Masukkan ke dalam Lingkaran sini Nah gambarnya Sudah masukkan Nah lalu Teman-teman Masuk ke dalam Ini Kedalam Lingkaran ini Atau edit Power clipnya Klik kanan Pilih edit Power clip Seperti ini Nah gambar ini Diduplikat Teman-teman Diduplikat Duplikat Caranya Ctrl C Ctrl V Berarti ada dua buah gambar nih teman-teman Dua buah gambar kan Dengan posisinya sama Jangan digeser-geser Saya posisikan sama ya Begini Nah selanjutnya Teman-teman Teman-teman Buat sebuah Kotak begini Kita akan potong Kita akan potong Gambar yang ini Hasil duplikatnya Caranya Teman-teman Pilih Ini dulu Pilih kotaknya Baru tekan Shape Pilih gambarnya Akan tampil Kelompok shaping Seperti ini teman-teman Baru di trim Di trim Di trim Trim Ya Kalau saya geser Gambar ini terpotong Nah terpotong begini Oke saya kembalikan Lalu kotak ini Kita delete Nah gambar yang ini Gambar yang terpotong ini Ini kan terpotong nih Yang atas Oke Terpotong ini kita Cut Kita cut Atau Ctrl X pada keyboard Ctrl X Maka yang ada Cuma satu gambar ini Nah satu gambar aja Lalu ini kita Kita Finish Klik kanan Pilih Finish Editing This level Nah tadi kan sudah kita cut Fotonya Baru kita paste Di sini kita paste Ctrl V Nah seperti ini Nah foto ini Kan masih Jadi satu kesatuan Padahal sudah terpotong ini ya Sudah terpotong Saya kembalikan Kita akan Pisahkan Bagian atas Dan bagian bawahnya Dengan cara Pilih menu Ring Baru pilih Brick Bitmap Atau Ctrl K pada keyboard Saya klik ini Ini foto ini sudah terpisah Ini terpisah Dan ini terpisah Oke ya Oke saya kembalikan Untuk bagian kaki Kita akan pindah posisinya Di bawah tulisan Atau objek O ini Caranya Ctrl Packdown Kita akan Pindahkan ke bawah Ctrl Packdown 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 Nah ini sudah Pindah ke bawah Teman-teman Pindah ke bawah Nah lalu Garis lingkaran ini Kita Non aktifkan Atau kita Hilangkan Pilih dulu Lingkaran ini Pilihnya disini Pilihnya non Nah ini hasilnya Teman-teman Gimana Mudah bukan Sebenarnya ini Trick aja Ini di bagian belakang Ini di bagian depan Tinggal diatur aja Posisinya Jadi seperti itu Nah selanjutnya Menambah tulisan Ini Oke Saya copy saja Saya paste Disini Begini Terus menambah Kotak Di bagian luar sini Begini Kasih warna putih Klik kanan pada Kumpulan warna Warna putih Klik kanan Terus kita Tebalakan Jadi dua Misalkan Jadi seperti ini Nah ini hasilnya Teman-teman Bagaimana Cara menambahkan Fotonya Kalau misalkan Ingin menambahkan Foto yang lain Itu tinggal Diambil Foto tanpa Background juga Misalkan Ini saya Copy Ctrl C Saya paste Disini Nah ini Saya delete Saja Nah ini Saya geser Kesini Ambil Foto yang lain Foto ini Tinggal Di Copy Ctrl C Tanpa Background Teman-temannya Tinggal Di Up Posisinya Teman-teman Jadi seperti ini Ini yang Tanpa Background Ini yang Menggunakan Background Gimana Mudah bukan Bagaimana Cara membuat Efek tulisan Oke Bos Dan bagaimana Cara menambahkan Foto bisa Menembus Menembus Seperti ini Semoga Tutorial ini Bermanfaat Sekali lagi Bagi teman-teman Yang belum Subscribe Jangan lupa Klik tombol Subscribe Atau berlangganan Dan tentunya Gratis Jumpa lagi Di video Tutorial saya Selanjutnya Tetap Semangat Tetap Jaga Kesehatan Diri dan Keluarga Dan Sukses Selalu Untuk Anda Assalamualaikum